Intro Berikut ini adalah 19 kejadian pilihan di Palestina dalam satu minggu terakhir sejak sebelum video ini dibuat Pengeboman Pertama, terlihat pesawat tempur Israel mengebom sekolah Safad di kota Gaza dengan beberapa roket Pertama, terlihat pesawat Dan ini pengeboman sekolah Safad dari sisi yang berbeda Selanjutnya, seorang tentara Israel yang berbicara dengan bahasa Portugis sedang menghadiahkan kekasihnya dengan sebuah ledakan rumah di Gaza Kemudian pasukan pendudukan meledakan sebuah goa bawah tanah di kem pengungsi Jenin Dan ini serangan udara Israel yang menewaskan pemuda Palestina Laid Sawahnah di desa Selat Al-Hartoya dekat Jenin Perlakuan Buruk Ini adalah Masjid Khalid Ibn Al-Walid yang telah tentara Israel ubah menjadi barak militernya selama 4 hari Dan ini adalah kondisi Masjid tersebut setelah ditinggalkan oleh tentara Israel Terima kasih telah menonton! 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 Momen warga Palestina yang terlantar saat cuaca hujan di Gaza Selanjutnya kita akan melihat pasukan pendudukan Israel melangsungkan kejahatannya kepada orang Palestina di Hebron selatan tepi barat yang diduduki Dari kejauhan, kita akan melihat pasukan pendudukan sedang menahan seorang penguda Palestina yang terluka dari ambulan di kamp pengungsi askar di Nablus Dan ini adalah seorang pria tua pemberani yang mengibarkan bendera Palestina di hadapan pasukan pendudukan Israel yang sedang menginvasi kamp pengungsi di Tul Karem Gerita Pejuang Jurnalis Palestina Pertama, seorang jurnalis di Gaza melaporkan bahwa anak-anak Gaza diberi imunisasi polio melalui mulut mereka Sedangkan, bom ada di atas kepala mereka Bersama, kita akan melihat bahwa anak-anak Gaza Kita akan melihat bahwa anak-anak Gaza Terima kasih telah menonton! Kemudian, pasukan pendudukan Israel menembaki jurnal Pertama, penguangan dan pasukan kali Satu Dalam pengeri menembaki jurnal Pertama, seri memperoleh kebanyakan Pertama, pengeri menembaki jurnal Kumpul kejurnal Tidak hanya menembak, mereka juga ingin menabrak para jurnalis Terlihat media Israel menemani tentara pendudukan Israel selama operasi militer di kamp pengungsi Jenin Namun, saat tentara melindungi jurnalis Israel tersebut, mereka malah mengarahkan senjatanya ke arah jurnalis Palestina Pendudukan dan Penghancuran Di kota Jenin, pasukan pendudukan Israel merobohkan jalan utama Terima kasih telah menonton! Kemudian, terlihat kehancuran besar-besaran yang ditinggalkan pasukan pendudukan Israel di Jenin Terima kasih telah menonton! Inilah momen pasukan pendudukan Israel menghancurkan tanaman di kota Tulgarem Dan kemudian, sebuah bulldozer Israel Menghancurkan kendaraan milik warga Palestina di kamp pengungsi Tulgarem Sahabat Aswaja, 18 kejadian menyedihkan ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari satu minggu saja Dan mungkin kejadian baru lainnya sedang terjadi saat kalian menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh